Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Klaim yang kemarin disampaikan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan Bahwa beliau itu punya big data Ada 110 juta warganet ini yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Klaim dari Luhut ini dibantah oleh beberapa pihak, terutama lembaga-lembaga survei teman-teman Bahkan kemarin ICW itu mendatangi kantornya Luhut Minta supaya Luhut membuka big data yang dimaksud Ada 110 juta yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Nah kalau tidak dibuka oleh Luhut, maka ICW ini akan melakukan legitasi Akan membawa masalah ini ke badan informasi komunikasi pusat Itu kemarin disampaikan oleh pihak ICW teman-teman Berarti ini ada hal yang serius Terkait apa yang disampaikan oleh Luhut Karena klaim-klaim seperti itu teman-teman Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan tentu akan menjadi fitnah Akan menjadi kecurigaan publik Karena kalau ini tidak bisa dibuka Maka tentunya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan Data yang diklaim oleh Luhut Bin Sarpanjaitan Nah kali ini teman-teman ada bantan dari lembaga survei SMRC Terkait klaim yang disampaikan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan Terkait big data itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita yang satu ini Kita ambil berita teman-teman dari suara.com Bantah klaim Luhut survei SMRC mengatakan Pemilih parpol dan Jokowi tak terbukti dukung penundaan pemilu Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyatakan Bahwa masa atau pemilih partai politik dan Presiden Jokowi di 2019 Menolak penundaan pemilu 2024 Dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam paparannya menjelaskan Bahwa pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu Dengan berbagai alasan Dengan alasan pandemi 73% menolak Alasan ekonomi 78% Dan pembangunan IKN 76% Sementara PDIP juga menolak Masa jabatan Presiden diubah dengan angka 77% Bukan hanya pemilih PDIP Pemilih Golkar Pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat Yang katanya diklaim Ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti Dari data kita justru sebaliknya Kata Ideni dalam paparannya secara daring Jumat 1 April 2022 Kemudian pemilih Golkar juga 78% menolak penundaan alasan pandemi 80% dengan alasan ekonomi 80% pembangunan IKN Dan 74% menolak Penambahan masa jabatan Lalu pemilih PKB juga Sebanyak 75% menolak penundaan alasan pandemi 73% alasan ekonomi 75% pembangunan IKN Dan 65% menolak penambahan masa jabatan Lanjut Pemilih Gerindra tegas juga menyatakan penolakannya Yakni 96% menolak penundaan alasan pandemi 94% dengan alasan ekonomi 90% pembangunan IKN Dan 68% menolak penambahan masa jabatan Ada juga pemilih dari PAN 84% menolak penundaan alasan pandemi 77% alasan ekonomi 84% pembangunan IKN Dan 78% menolak penambahan masa jabatan Terakhir pemilih Demokrat 96% menolak penundaan alasan pandemi 94% alasan ekonomi 90% pembangunan IKN Dan 68% menolak penambahan masa jabatan Mayoritas pemilih dari partai politik itu Ingin pemilu tetap diadakan 2024 Jadi menolak penundaan pemilu Klaim tadi itu tidak punya dasar Jika berdasarkan survei ini tuturnya Lebih lanjut Denny mengatakan Jika dispesifikasikan Kepada pemilih Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 Respon penolakan terhadap penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Juga disuarakan Sebanyak 77% menyatakan Menolak penundaan pemilu Dengan alasan pandemi 76% dengan alasan ekonomi 76% pembangunan IKN Dan 74% menolak perpanjangan masa jabatan Kemudian pemilih Prabowo Sandi Di 2019 menyatakan juga menolak Penundaan pemilu alasan pandemi Dengan angka 85% 89% dengan alasan ekonomi 87% pembangunan IKN Dan 77% menolak masa jabatan diperpanjang Adanya hasil survei ini juga Membantah klaim Menko Marves Lut Bin Sar Panjaitan Yang menyebut Pemilih Demokrat, Kerindra, dan PDIB Mendukung usulan penundaan pemilu 2024 Padahal survei ini dilakukan pada 13-20 Maret 2022 1220 responden dipilih secara acak Dengan metode Stratified Multistate Random Sampling Terhadap keseluruhan populasi Atau warga negara Indonesia Yang sudah memiliki hak pilih Yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas Atau sudah menikah Margin of Error Survey Dengan ukuran sampel tersebut Diperkirakan sebesar Plus minus 3,12% Pada tingkat kepercayaan 95% Asumsi Simple Random Sampling Nah itu teman-teman Berdasarkan survei dari SMRC Yang akhirnya mematahkan argumentasi Yang disampaikan oleh Lut Bin Sar Panjaitan Yang kata Lut itu punya big data Ada 110 juta Itu yang menginginkan penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Jadi teman-teman Survei yang dilakukan oleh SMRC cukup jelas Karena disana ada data-data yang disampaikan Dan ini sangat berbeda teman-teman Dengan klaim yang dipunyai Luhut Bahwa dia punya big data Tetapi ketika dikejar oleh banyak orang Mana big datanya Buka big data itu Sehingga akan jelas duduk masalahnya Apakah benar yang disampaikan oleh Lut Bin Sar Panjaitan itu Jadi namanya data itu harus Ada sumbernya Kemudian jumlah respondennya Kemudian bagaimana cara atau metodenya Itu harus bisa dijelaskan Seperti penjelasan dari SMRC tadi Cukup jelas Karena untuk mendapatkan data 110 juta Ini bukan perkara mudah teman-teman Ini bisa dilakukan berbulan-bulan Untuk bisa mendapatkan data yang sebesar itu Karena namanya survei itu punya Jangka waktu teman-teman Misalkan Satu bulan atau dua bulan Atau seminggu dua minggu Itu ada jangkanya Kemudian ada juga yang Mengatakan teman-teman bahwa Apa tugas Pak Lut itu Membuat survei Terkait penundaan pemilu Atau masa perpanjangan Masa jabatan presiden Bukankah Lut itu Menteri Menkumar Fes Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Kenapa kok ngurusi terkait Masa perpanjangan jabatan presiden Atau penundaan pemilu Apa hak dia Mengurus terkait pemilu teman-teman Ini yang sangat disayangkan teman-teman Luhut Yang seharusnya mengurusi terkait Kemaritiman dan Investasi Kok malah mengurusi hal-hal yang Tidak ada kaitan dengan Kemaritiman maupun Investasi Ngurusi pemilu Ngurusi politik Ini yang juga dipertanyakan Publik teman-teman Sehingga tidak salah Kalau Pak Amin Rais ini Mengatakan 2024 Itu harus selesai Masa jabatan Duet Luhut Dan Jokowi itu Itu kritikan yang cukup Keras dari Pak Amin Rais Karena masa jabatan itu Tentu ada batas waktunya Kalau Pak Jokowi Batas waktunya ya Oktober 2024 Itu harus selesai Jabatan presiden Karena apa Akan berganti presiden Yang berikutnya Jadi ada Estafet kemimpinan yang baru Karena Saya pikir teman-teman 200 juta Hayat Indonesia Tentu ada yang lebih baik Dari Pak Jokowi Karena generasi ini Akan terus berjalan Teman-teman Karena manusia itu Pasti akan ada Batasannya Akan ada selesainya Maka teman-teman Sebagai seorang presiden Itu harus meninggalkan Legasi yang baik Yang bisa Dijadikan referensi Untuk generasi yang berikutnya Kita juga berapa Pak Jokowi bisa Memberikan Pernyataan yang Cukup jelas Terkait Wacana-wacana Yang selama ini Berkeliaran Terkait Masa jabatan Presiden Jokowi Tiga Perode Maupun Perundahan Pemilu 2024 Jadi kita perlu Seorang pemimpin Yang konsisten Pemimpin yang taat Kepada undang-undang Pengimpin yang Patuh Kepada Kepada konditusi Karena itu Teman-teman Desakan dari Mahasiswa yang Kemarin melakukan Aksi demo Minta ketegasan Pak Jokowi Untuk menolak Terkait perpanjangan Masa jabatan presiden Dan menolak Terkait Penundaan pemilu Itu kemarin Yang disampaikan Oleh mahasiswa Dan mahasiswa ini Akan Melakukan aksi demo Lagi yang cukup besar Jika Pak Jokowi Tidak memberikan Pernyataan Sesuai dengan Apa yang disampaikan Oleh mahasiswa Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton